Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam literasi perkenalkan nama saya Anjas Rizky Wipisono sebagai peserta duta bahasa Profisi Jambi tahun 2020 bela saya disini akan memaparkan pernyataan saya tentang tema yang diberikan yaitu inovasi duta bahasa untuk negeri di tengah wabah pandemi COVID-19 ini masyarakat Indonesia harus tetap di rumah dan tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dengan orang banyak Oleh sebab itu sebagai penggerak literasi nasional duta bahasa harus mampu berinovasi untuk melakukan sosialisasi tentang edukasi kebahasaan yaitu seperti edukasi trigatra bahasa yang berisi utamakan bahasa Indonesia mestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing inovasi tersebut dapat berupa sosialisasi secara daring sosialisasi secara daring dapat dilakukan oleh duta bahasa dengan bekerjasama dengan instasi seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun kantor bahasa yang ada di setiap provinsi di Indonesia topik yang bisa dibicarakan pada sosialisasi secara daring tersebut adalah yang pertama penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai pendapat umum ejaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang kedua penerapan bahasa Indonesia baik sebagai komunikasi tulisan maupun tulisan dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa ibu bagi anak-anak dalam ruang lingkup antar keluarga kecil dan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi antar setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat yang keempat penggunaan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi ataupun bahasa penerjemah dan bahasa internasional bagi setiap orang maupun antar setiap negara sosialisasi secara daring dapat berupa seperti seminar daring ataupun webinar seminar daring memiliki dua bentuk yang pertama seminar daring yang berbentuk audio visual seminar daring ini bisa dilaksanakan oleh indera penglihatan dan indera perabah yang mana dapat dilakukan melalui aplikasi zoom meeting dan aplikasi channel YouTube yang kedua seminar daring yang berbentuk tulisan yang mana dapat dilakukan oleh indera penglihatan dan indera perabah seminar daring ini dapat dilakukan melalui aplikasi WhatsApp yang dapat diakses melalui gawai laptop maupun komputer jika sosialisasi secara ini dari ini dapat dilaksanakan secara baik dalam kehidupan bermasyarakat di tengah wabah pandemi COVID-19 ini insya Allah masyarakat Indonesia terbebas dari berita HOAX selain itu masyarakat Indonesia dapat menikmati daya membaca dan menulisnya sehingga dapat menyerap informasi dari kegiatan tersebut dan lalu kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati